Wuh, mie dan bihunnya guys, kita cobain ya, ini pake daging potong sama tulang muda ini Akhirnya di Semarang gue ketemu bakso juga nih guys, emang dari kemarin udah ngidam bakso Makanya gue samperin bakso Pak Ripto di Lesan Puro Ini emang letaknya agak dalam-dalam gitu, di dalam komplek-komplek Tapi kalo pake Google Maps pasti sampe sih kesini sih, makanya gue penasaran banget Seenak apa sih baksonya, langsung kita cobain, yuk Belik, ya ini jam 3 nih guys, udah gak terlalu rame Jam makan siang sudah lewat, kita pesen aja langsung Ibu, mau baksunya dong bu, satu bu Boleh, dicampur Pak, campur ya pak, ini dengan Pak Ripto ya Iya, betul Iya, salam kenal pak Ini kalo seporsi itu berapa harganya pak? 25 25 25, oke Lengkap ya pak isinya? Lengkap Boleh Pak, satu ya pak Iya Bihun, mie, seledri Sayurannya segar nih Wah, itu ada tetelannya juga pak ya Iya, komplit Komplit Ceruannya apa aja tuh pak, isinya pak? Ceruannya, babat, isotek, dadalan, koyor, tulang muda Woi, babat, isotek, dadalan, koyor, tulang muda Itu kalo seporsi 25 dapet semua pak? Iya, mintaan campur-campur ya, campur Oke, saya campur kalo gitu pak Tinggal permintaan Siap, saya campur semua deh pak, boleh? Kalo bakso nya ada berapa macem pak disini pak? Dua macem Dua macem, isinya apa gitu pak? Yang besar isinya macem-macem Masa ada Taking, ada koyor, ada Oh, jadi gak tau isinya gitu ya Wah Oh gitu, random berarti nih dalamnya nih Kalau bakso kecilnya gak ada isi pak? Gak ada Oke, siap Berarti ketauannya pas dimakan pak ya Isinya apa ya Wah, ini pake babat nih Abatnya, wih Mantep nih guys Tuh, dipotong-potong dulu sama bapaknya tuh Wah, ini ada dagingnya juga pak ya Daging potong ya pak ini? Iya, betul pak Daging potong Wih Lengkap banget nih Ini, kalau setiap hari Habis berapa kilo pak? Iya, setiap aja Paling, kalau rame Berapa tuh pak? Bisa berapa kilo? Banyak ya, empat puluhan Empat puluh kilo Bakso sama tetelannya pak? Tetelannya aja Tetelannya aja empat puluh kilo? Wih Oh, itu di luar bakso? Empat puluh kilo? Luar bakso, iya Waduh, mantep nih pak Ini udah dari tahun berapa ya pak? Tahun Tujuh tiga mas Dari tahun tujuh tiga? Wih Tapi dulunya keliling Keliling, dulu keliling Oh, dulunya keliling pak Belum Oh, gerobak Pake gerobak pak ya Terus, baru disini Tahun berapa? Lapan enam Lapan enam Oh, mulai mangkal Jadi sekarang pelanggan yang nyari pak ya Udah gak nyamperin pelanggan lagi pak Ust, ada kurat juga nih Buka dari jam berapa pak? Jam satu Buka dari jam satu siang sampai jam? Sampai jam sembilan Sampai jam sembilan malam Wah Pisaunya habis gak apa-apa pak Yang lain aja Itu gede-gede ya potongannya nih pak ya 40 kilo loh sehari loh Ini ada cabang pak? Tidak ada Hanya disini aja ya Jadi yang mau dateng nih Harus nyamperin langsung nih Bakso pak Rito Sampai jam sembilan ini Ini terus pak Stok terus Apa kalau habis tutup? Ya Ini kalau habis tutup Kalau habis tutup Nah berarti jangan malam-malam kesini pak ya Nanti kehabisan Buka tiap hari pak? Tiap hari buka Tiap hari buka Kaldu pak ya Kaldu Kaldu ya Keruh soal warnanya Wih Mantep nih Biasanya kayak gini Gak usah diracik Udah nikmat nih pak Oke pak Saya minta bawang goreng nih pak ya Bawang Iya Oke Nanti saya bawa ke depan ya pak ya Makasih pak Rito Mari Ini dia pesanan gue Di bakso parito Udah dateng guys Wah Lihat dong ini Isinya lengkap banget Ada dagingnya Ada babat Lalu ini ada tulang muda juga Dan seporsi itu Isinya 5 baso Dapet 3 baso gede Dan 2 baso kecil nih Lalu jangan lupa pakai Mie dan bihun Wah ini satu mangkok Penuh banget Sampai susah diaduk coy Kita cobain kuahnya ya Ini kuahnya udah gurih banget kayaknya ya Keruh-keruh gitu Kita cobain Wah Ini gak usah diracik macem-macem sih Udah dapet nih gurih Dari kaldu sapinya Ini mantep banget Jadi tadi pas gue tanya sama Pak Rito Baso gedenya itu Isinya random guys Jadi lu kagak tau Dapetnya tuh isi apa Ini gue cobain satu ya Ini isinya api nih Ini hati sapi nih isinya Ini bener Ini unik juga loh ini loh Bapaknya sendiri aja gak tau disini yang mana Buahnya mantep Biar tambah sedap Kita tambahin sambelnya guys Dua aja cukup Eh dua gini Tambahin cuka Karena gue gak mau pedes-pedes Takut merusak cita rasa Dari kaldu kuahnya ini Yang udah enak sebenernya Tambahin sedikit saus Wih Wow Mie dan bihunnya guys Kita cobain ya Ini pake daging potong Sama tulang mudanya Tertalannya sih mantep banget Sekarang gue mau cobain Bakso kecilnya ya Gurih Kenyal Kan digigitnya gak ngelawan nih bakso Ini ada babat guys Sama Koyornya Wah Makannya di depan gini Adem-adem Tapi kayak bentar lagi hujan ini Udah hujan kakak Udah grimis-grimis dikit Ini kita cobain lagi Bakso gedenya Hmm Ini ada daging ini guys Mantep banget ini Ini geser tempat Karena udah grimis nih guys Wah semarang lagi hujan dulu sih Dari kemarin nih Wah ini mantep banget Pake sayur Dan ini Tetelannya banyak banget loh Dikasihnya tuh Satu porsi Cuman 25 ribu Tapi isinya segini banyak Di Jakarta kayak susah Nemu yang harga segini nih Hmm Akhirnya pindah ke dalam nih Karena hujannya makin deras Dan makannya belum selesai Kita lanjutin di dalam Nah dia disini juga ada kerupuknya nih Wah Pasti mantep nih kerupuknya Hmm Kerupuk sama ketelan nih Mantep banget Hujan-hujan makan bakso Mantep banget Habis guys Mantep Rasanya enak banget Guys jadi sekarang gue udah kelar makan Kenyang banget Dan sekarang kita mau bayar-bayar nih Pokoknya Thank you buat yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Di share videonya ke teman-teman kalian Dan juga di subscribe channel Kunya-kunya Dan nyalain lonceng Pemberitahuan Bye-bye 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 Terima kasih.